Lanjut, ini dia game kedua dari Impunity KH atau Cambodia VS Pro Esports 1-0 buat Impunity dan ini best of 2 ya teman-teman Jadi kalau misalkan satu sama, tidak ada game yang ketiga dan gamenya selesai Impunity Cambodia sekarang bawa Kadita Kaja Kombo yang sebenarnya cukup populer pada era M4 kemarin Karena Kadita Kaja ini bisa nge-cancel counter setup musuh lah Kan Kaja ini pick off, pick off kelemahannya mungkin bisa dilawan pake counter setup Dan buat ngebatalin counter setup tersebut Kadita tuh hadir disini Cuma SD sekarang udah pegang Tamus Kebetulan ini emang hero yang sering dia bawakan waktu dia di TNC Dan kalau kita ngomongin soal Amy, dia bawa Hayabusa salah satu hero assassin Yang memang kalau misalkan kita sandingkan dengan Tamus secara dia kalkulasi atau hitung-hitungan secara Ini ya, secara nge-jungle Tentu lebih cepetan ini sih, lebih cepetan Tamus sih Ya, kita lihat lah nih Segala ada musiknya dulu ya sebelum masuk pertandingan ya ternyata ya Nah, berarti disini bawa Cloud Hayabusa Cloud, oke Hayabusa Cloud sama XP-nya Martis Kalau dilihat dari line-upnya sebenarnya emang Grok Valentinanya power buat control mid-nya Dan memang kalau misalkan kita bandingkan dengan Kaja sama Kadita Sebenarnya emang power spike-nya ini untuk impunity lebih ke early dan mid-game Mereka untuk mid-game sangat mudah sekali untuk melakukan invasi-invasi ke arah jungle Dan gak cuma invasi sih, tapi termasuk ke ini juga, termasuk ke tempo-tempo main buat ini ya Tempo-tempo buat main yang abis startle rusuk jungle Abis dapet kill rotasi lagi Oh, T-nya Oh, T-nya Chow Jadi, Kaja-nya XP Nah, ini mau dipicu flickernya Oxygen-nya pake purify jadi kayaknya gak bisa ngejar juga Ember, oh embernya dapet orange SD-nya dia baru dapetin purple buff Jadi early-nya bisa dibilang cukup fatal ya buat impunity karena mereka kehilangan orange buff Dan boom, dia juga ngambil kramer bawah Berarti kemungkinan besar SD bakal ngambil level 4-nya di atas kayaknya Dia bakal coba buat main nabrak-nabrak rusuk gitu loh Ya, tamu semua gimana pun dia kuat sih buat nahan badan damage-damage early Oh, SD gak ke atas ya dia Oh, dia niatnya mau ke Skelezard Skelezard-nya kosong Nah, loh gak ada apa-apa tuh Dia ambil juga tuh bawahnya sama boom Ini gue gak tau ya, ini misscoman atau gimana Tapi boom, dia mau level 4 sih sebentar lagi Nah, dia level 4, dia bisa divine judgment Ini, oh ini berarti memperlama farming-nya si SD sih Ngorbanin farming-nya SD Buat nanti mereka ngereset-reset turtle Dan mungkin hate-nya yang bakal diprioritasiin buat dapet farming Kayaknya itu Shadow kill Shadow kill secara paksa ya Dan emang mau gimana pun Amy harus genking ke Gotland Cuma Sangat sayang di posisi seperti ini Karena kebetulan SD-nya juga kan tadi under level ya Ini sebenernya masih ada chance loh Kalau misalkan emang Amy tadi mau join ke Fight Turtle Tapi dia milih buat ngasih pressure ke arah top lane Cuma OP-nya kayaknya beli ini deh Beli, apa namanya? Stelec plate Jadi dia gak bisa langsung di instant atau shadow kill gitu loh Emblem-nya Seperti biasa ya Gak ada yang begitu Apa ya? Gak ada yang begitu berbeda Dari emblem marksman juga lebih fokusnya Kalau cloud itu pasti lah Ke Avarice ya kan Hybrid Oh hybrid planet Dia gak hybrid dragon loh Oke berarti sih dia ternyata Ada yang unik Gue tarik kata-kata gue kembali Ternyata dia hybrid planet Ketimbang hybrid dragon Beda sama boom yang dia manfaatin hybrid dragon Karena dia butuh perkembangan darahnya juga Agar nanti dia bisa Apa ya? Bisa stay di lane Karena dia XP lane kan disini Dan sebagai XP lane Kaja juga Kayaknya lebih oke Kalau misalkan item-item build tank gitu loh Kayak sekarang Gue ngerasa Oracle itu item wajib Ada pause Ya Oracle kaja Itu first item sangat bagus banget Jadi mungkin bisa dipertimbangkan kembali Buat para pemain kaja Ya Kita pause dulu Kita bakal balik lagi setelah pause-nya selesai Lanjut Ini dia setelah pause ya Ya hate-nya sih Dia tetap farming SD juga Coba untuk mengejar ketertinggalan Cuma Amy sekarang levelnya sama Di posisi kayak gini Sebenernya diuntungin pro Karena apa? Karena pro esports Secara Hayabusa levelnya sama Kayak Tamus aja itu udah Udah lumayan mengancam Buat Tamus yang nandari di late game kan Karena penetration dari Hayabusa Juga lumayan Dalem Apalagi kalau itemnya udah selesai tuh Kayak Heptasis Hunter Strike Itu udah item-item yang kejam banget lah Buat late game Malefic juga tuh Tapi ini oksigennya juga Dia bawa ultimate kaja Cuma dia gak bawa flicker sih Agak-agak dilema Karena lawannya Kadita ya Jadi Emang Dengan Kadita ini Memaksakan untuk Adanya purify Shadow kill First blood Ganking yang bagus Uh Embernya juga bagus banget tuh Buat temboknya Ini gue liat dari tadi ya Tembok-tembok pemain Cambodia nih Ngeri-ngeri Tizi nih Langsung dia kejar SD nya udah mulai Nyusul Ketertinggalan level Dia coba buat Amanin Turtle kedua Harusnya Dan dia dapet Purple buff Langsung ke bawah Bisa Ini juga level 7 sebenernya Ulet Zero nya Inferno udah ada imun dikit Oh di cancel member bagus banget raw wave ini Pro bisa dapetin Tartal seharusnya terlalu banyak skill-skill yang keluar Oksigennya ngambil Ultimate Hamus tadi Oh di cancel loh enggak dikeluarin dulu gitu TMI dapetin Tartal nya mungkin tadi niatnya dia mau ngambil Ultimate Kaja kali ya atau seenggaknya Ultimate Chow Cuma pas dia ambil Ultimate Hamus dia enggak pencet langsung gitu dia langsung cancel dimana itu sebenarnya emang jadi apa jadi pematahan dimana pro mungkin udah bisa ngelakuin setup inisiasi di momen tadi cuma gara-gara salah ambil Ultimate jadinya ya ada sebuah misplay lah Oh bayangannya pas banget hilangnya wah Amy tumbang pas coba ngelakuin invasi jungle ya martisnya dapetin bawah Zero kick Wow langsung di flicker purify blazing duet kune duk greekol-ricol nggak tuh ya di gocek beran-beran-beran wall charge dibalikin boleh-boleh nih pro nih ya buat ngerespon genking gitu dia lumayan cepet loh cuma tadi ada misplay sedikit aja sih dari emi dan itu langsung lumayan bisa terbilang fatal karena apa karena di posisi kayak tadi secara level udah sama kan eminya dan sekarang dengan SD yang mulai apa ya mulai dapetin building level yang lebih tinggi ini ngebuat dari pro bakal lebih susah buat kontes-kontes turtle nih untuk kedepannya termasuk Lord juga ya karena walaupun levelnya sama tapi lihat secara gold individu wih gila tinya responnya boleh-boleh tuh di langsung kick begitu secara level individual nanti emi bakal susah nih karena hitung-hitungan farmingnya tamusnya juga dapat lebih banyak gitu loh secara individual gold dari goldnya nggak beda jauh dan yang menang emang di berantizinnya ini loh berantizinnya masih farming masih bener-bener bebas selama dia punya purifier saya aman selama nggak kena divan jasmen lainnya nah ini dia nih divan jasmen tarik ih ih susah nariknya loh itu oksigen udah purifier eh dia punya purifier tapi gak dia pakai ya Oh sebenernya tadi bisa tarik sebelum menyelam gitu loh sesaat sebelum menyelam lebih tepatnya cuma itu tadi oksigennya nggak pencet purifier ditambah dia juga kayak ultimatenya nah kan ultimatenya udah kepake ke imun dong kalau begini ya jatuhnya ya ke imun si karitanya oh dia rugi divan jasmen lu dua kali loh oksigen Oh yang dapet tidong tiba-tiba lanjut kunedu modal satu skill hate-nya dapet posisi juga sih hate dapet posisi konsil play Wah beran-beran-beran-beran-beran Wah telah terspon purify divan jasmennya mana divan jasmen warna bagus sih Bumnya mati warnanya bagus sih serius warnanya bagus mereka mereka bisa manfaatin si grog sama cloudnya dengan ini buat 100 detik kedepan harusnya Pro bisa imbangin buat objektif Lord jadinya dengan emi yang tadi bikin mistake ternyata enggak enggak begitu buruk mistake nya ketimbang barusan ya yang dimana mereka mungkin punya kesempatan untuk ngambil cloud tapi pasti ke purify jadi enggak ada apa ya enggak ada follow-up yang bisa ngerespon dari cowh nyati sebenernya juga bisa escape jadinya disini OP juga dia udah mati tiga kali jadi secara gold individual udah pasti flop banget yang bisa ngegendong game ini cuma hate doang sih sama ratenya CSD kalau dapet di Lord wah itu eminya udah dapet formasi apa informasi dari itu harusnya Hai eminya muncul SD nya Domi ya berantisikan mennya text speed wajar lah itu bahaya sih emang ada di tengah-tengah lane gitu terus mencoba untuk nge clear yang ada tiba-tiba kajanya bisa langsung flicker divine judgment dia ini kalau main tiga dua kayak gini emang posisinya paling bagus adalah si gold laner sama gold laner atau xp laner barang sama romer eh emi wadi cari dong itu kartlannya resikonya gede banget tuh emi Oke wulet berantisinya invite kah ditutup tuh jalannya ditutup jalannya Oke 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 Mereka bisa atas mereka bisa Lord kemudian ha ha di cancel dong kajanya Divine Imagine Oh tapi OP nya free hit loh dolo loo 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 balikin luad Ripple itu bisa spinernya masih terbang dong es di dia kalah level sih nggak bisa led Shadow kill juga harus balikin nih ah jadi free Lord buat impunity dong Dia modal ilang romer satu Tuker sama tiga Itu wall charge sudah bagus loh Padahal tiba-tiba Tapi gara-gara hate nya Tenggelam Ngasih damage ke oxygen Sakit banget Purify gak ngejawab disana Emi nya mati lagi Untung gak ada dua fidget spinner lagi tuh Golden stuff nya bisa ketrigger Dan tumbang arse zero nya Dibalikin gini cepet banget Nah boom mana boom nih Dia udah flicker sih Tapi gara-gara Gara-gara udah flicker kayak gini ya Hitung-hitungnya takut miss gitu loh Tiba-tiba ntar dia ada flicker lagi kan Pas temen-temen problem ready buat Follow up atau ngebalikin Inisiasinya yang ada kemakan sih Gara-gara satu lord doang Top line nya belum di clear lord nya Lama sih ini Ini lama sih Impunity bisa ngepush lagi dia Lord nya baru hilang Oh dia fleeting time dulu ya Si boom nya ya Fleeting time Wind of nature Beranti Z Ini si OP juga mau bikin Wind of nature Harusnya Dia udah punya Regular spear Asli kaditanya sih Kejam sih Secara item Dia juga gak beli room item kan Yang menandakan dia disini Emang Focus farm Dia kayak hole crystal Habis ini Kalau dia hole crystal sih Mau siapapun yang Ditenggelam kan Hilang sih harusnya Lihat kan dia focus farming kan Levelnya Levelnya walaupun sama Tapi gold nya sih Yang beda harusnya Secara lasit dia lebih banyak Dan 7 ribu loh Gold nya bedanya 2 ribuan sama si Chow Chow nya masih goceng disini Duitnya Dia mau raters sih Kayak SD Oh cam nya ngeri juga tuh SD punya emo sih Cuma emang kajenya jauh Jadi buat nge follow up nya Susah Oh OP nya sih Lewat terakhir kayak gitu Lebih serem tuh Emang emang Kadang di belakang Marsman tuh Harus ada Mage Atau mid laner sih Itu serem sih emang Kalau misalkan Tiba-tiba Di back step gitu kan Wah Wah Lagi dan lagi Purify nya gak sempet Minion nya kedorong lagi Mid nya Freelord Makin freelord Ini jatohnya Wah asli Gak bisa ada Divine Judgement Men Ah kan ada Divine Judgement Dikik lagi Mereka pas Udah tumbang satu Ya ini Small mistake biasa lah Yang biasa di ranket Juga sering terjadi lah Kayak misalkan temen kita Ada yang ke pick off satu Terus lord Coba di engage sama musuh kan Coba didapetin sama musuh Terus dengan Kita angka 4 lawan 5 Salah satu dari temen kita tuh Coba buat bukain map kan Niatnya Mungkin ada kesempatan lah Buat Ngambil lord nya Cuma Emang Di posisi main Team play Tanda kutip ya Tanda kutip team play Menurut gue sangat beresiko sekali Ketika kalian Sebagai tim itu Salah satunya Entah romer atau explainer Ngebukain map nya Yang dari 4 lawan 5 Bisa-bisa jadi 5 lawan 3 Sekalipun temen kalian hidup Tetap 4 lawan 5 jatohnya Dan temen kalian tetap rugi jatohnya itu Holy Crystal kan hate nya Hate nya sih main dari depan loh Dia gak langsung main dari belakang gitu loh Wah Ember Ember Wall charge Wah berarti Z nya langsung hilang Gak sempet purify Zero nya mati juga Satu small mistake aja sih Dari Dari temen-temen Tim pro esports ya Mereka sebenernya bisa ngelakuin defense tadi Pas Gak tumbang mungkin Zero nya Jadi pas Zero nya Tumbang Lord nya udah jalan Jadi mereka gak setup 5 Salah satu dari mereka Gak ada yang megangin rumput Atau bahkan ngebuka dari magic sentry nya Dan itu jadi game yang bener-bener bisa ditabrak sama impunity GG20 kalau begitu kita nanti kapan-kapan Lihat-lihat lagi Jalan-jalan lagi ke Kamboja Thank you yang udah nonton Jangan lupa bahagia Thank you Thank you